Intro Selamat datang di Bimble Comet Selanjutnya saya akan menentukan pembebanan pada model Yang pertama saya akan mendefinisikan pola pembebanan Kita buka menu define Lalu kita pilih load pattern Di sini pattern yang pertama yaitu beban mati Keefisien pengali berat sendirinya Di sini saya buat 1 Jika Anda buat 0 berarti Anda sedang mengabaikan berat sendiri dari profil yang Anda pakai Nah untuk pattern yang pertama Supaya kita mudah memahami Kita ubah ke bahasa kita sendiri Jadi beban mati Jenisnya tetap dead Dan faktor pengali berat sendirinya 1 Lalu saya modify untuk mengubah yang existing Lalu selanjutnya Saya beri pattern hidup Jenisnya yaitu life Dan keefisien pengali berat sendirinya 0 Karena kita sudah kalikan 1 pada beban mati Supaya tidak overlap Lalu saya klik add new load pattern Saya ubah yang lain misalnya Angin Saya pilih jenisnya wind Add new load pattern Lalu selanjutnya gempa Saya pilih jenisnya quick Saya pilih jenisnya quick Add new load pattern Seandainya pada negara lain terdapat salju Maka kita contohkan disini Tambah beban salju Pilih snow Add new load pattern Lalu kita klik ok Lalu selanjutnya kita akan menentukan beban kombinasi Kita buka menu define Lalu kita pilih load combination Saya buat kombo baru Saya beri nama Kombinasi 1 Pada kombinasi 1 Saya buat Beban mati Dengan koefisien 1,4 Add Lalu ok Lalu saya tambahkan kombo yang kedua Saya ubah namanya kombinasi 2 Saya beri beban mati 1,2 Add Dan beban hidup 1,6 Add Disini ada 2 kombinasi Ok Nah Saya hanya buat 2 saja Karena saya sedang mengabaikan gempa dan angin Ok Selanjutnya saya akan beri beban pada model Saya pilih platnya Lalu saya buka menu assign Saya pilih area load Saya pilih beban merata Uniform Jenis beban yang pertama yaitu beban mati Arahnya sesuai gravitasi Ke bawah Untuk beban mati Saya buat 150 kg Per meter persegi Saya klik ok Untuk menampilkan pembebanan Saya kembalikan lagi tampilan Kembalikan ke jenis tidak extrude Standar Kita pilih standar Lalu ok Nah disini Sudah ada beban mati Untuk menampilkannya Kita bisa buka menu display Show Object load assign Area Kita pilih beban mati Ok Disini muncul Nilai beban matinya Lalu Kita pilih Plat lagi Kita tambahkan Beban hidup Assign Area load Uniform Kita pilih beban hidup Arahnya searah gravitasi Lalu untuk beban hidup Saya buat 250 kg Per meter persegi Saya tambahkan ke beban yang sudah ada Ok Nah Disini sudah muncul nilai pembebanan Jika Anda hendak Menambahkan beban pada Balok Bisa saja Namun Disini saya asumsikan bahwa Beban di plat Beban merata di plat Saya asumsikan Sudah didistribusikan ke balok Dan beban yang berada di balok Didistribusikan ke kolom Begitu juga Kolom nanti akan Mendistribusikan ke Tumpuan Untuk langkah selanjutnya Silakan tonton di tutorial berikutnya Selamat mencobanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.